Dari atas proyek pembangunan gedung dakwah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Sukabumi di kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, kedua korban jatuh dari ketinggian 7 meter saat mengerjakan menara bangunan yang tiba-tiba roboh. Inilah lokasi kejadian tewasnya dua pekerja bangunan di gedung dakwah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Sukabumi Jalan Cipanas Citamiang Kota Sukabumi yang sedang mengerjakan menara pada bangunan tersebut. Dalam peristiwa tersebut terdapat tiga orang korban yang jatuh dan tertimpa reruntuhan. Dua orang meninggal dunia di rumah sakit, sementara seorang lainnya mengalami luka sehingga harus dirawat di rumah sakit. Tangis keluarga korban tak terbendung saat mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia saat sedang bekerja. Jenazah kedua korban langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Parung Kuda Sukabumi untuk dimakamkan. Kejadian tersebut berawal saat ketiganya sedang berada di atas menara. Namun tiba-tiba menara yang sedang mereka kerjakan ambruk. Ketiganya jatuh dan tertimpa material bangunan. Kedua korban meninggal saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit Bunut, Kota Sukabumi. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hasil dari penyelidikan terkait rubuhnya menara di gedung PCNU di Cetamiang. Yaitu tiga orang korban, dimana dua korban meninggal dunia dan satu korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Samsudin. Dimana saksi-saksi yang sudah kita periksa yaitu dua orang dan hari ini kita akan periksa saksi-saksi yang lainnya. Saat ini peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan Satres Krim Polres Sukabumi Kota. Untuk memudahkan penyelidikan, petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian.